hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi bersama Argyra Project Oke dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana sih caranya mengatasi notifikasi WhatsApp yang membisu ya Nah sebelum kita masuk di tutorialnya silahkan temen-temen subscribe dahulu channel ini agar tidak ketinggalan update video terbaru berikutnya ya Nah seperti ini misalnya saya contohkan ya ini jadi HP ini Oh kita kirim aja ini padahal sudah ada masuk ya untuk notifikasinya tetapi disini tidak ada eh untuk WhatsAppnya tapi disini tidak ada notifikasi nah sebenarnya kita simpen aja HP yang satunya dulu kita masuk di HP ini ya Nah ini tonton padahal disini teksnya masuk ah ini kemarin ada yang bertanya ke saya cara mengatasi WhatsApp yang notifikasinya silent Nah udah aja langsung aja kita pergi di pengaturan kita cari aplikasi nah kelola aplikasi ya temen-temen ya Nah setelah itu kita ketikkan saja WhatsApp nah ini teman-teman teman-teman bisa Scroll kebawah cari notifikasi nah misalnya disini temen-temen notifikasi ini mati kalau enggak gitu dia hidup seperti ini tapi yang bawah ini mati jadi walaupun ini dihidupin tapi kalau di bawah ini tetap mati maka otomatis Oh apa itu notifikasi tetap tidak muncul jadi biasanya sih banyak kebanyakan gini yang atas ini hidup cuma yang bawahnya mati nah gitu teman-temen kasusnya jadi kalau sudah nyalain yang atas ini sampai bawah teman-teman menyalarkan saja centangnya Hai semua ya Nah ini misalnya misalnya nih lampu LED gitaran suara tentu gala luncin nantifikasi mengambang dan prioritas punya nah itu kita kembali ke menu awal nah kita buka dulu ya Oke tadi kita tutup Nah itu kita masuk di aplikasi satunya lagi ya kita kirim pesan lagi disini nah teman-teman teman-teman sudah dimasukkan teman-teman ya jadi seperti itu untuk cara menyalakan notifikasi whatsapp yang tersilen oke cukup sekian dulu tutorial dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati